Sup panas dapat menghangatkan tubuh. Musim dingin sangat pas untuk makan sabu-sabu. Dokter juga menyarankan apabila makan sup atau sabu-sabu bisa menambahkan ramuan obat yang dapat menambah daya tahan tubuh kita. Selain gochiberi atau ginseng yang lebih umum, juga dapat menambahkan zhuzhya yang dapat menyehatkan paru-paru dan saluran penapasan. Wijen hitam juga untuk antioksidan, semua ini mudah dibeli dan murah. Bisa dibadukan dalam nasi atau sup. Dokter mengatakan ingin lebih lengkap lagi bisa menambahkan linsu atau jamur ulat, tapi obat-obatan ini lebih sulit didapat. Untuk itu, ada restoran yang bekerjasama menjadikan obat-obat Tiongkok ini ditubuk menjadi bubuk sehingga bisa dicampur dalam sup atau kopi yang biasa kita minum. Tanpa mempengaruhi citara rasa, tetapi dengan mudah dapat memperkuat daya tahan tubuh kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.